Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Alamin Wallet Jambi channel inspirasi untuk usaha gedung wallet Oke guys sekarang saya melakukan settingan ini timer ya Dimana disini saya menggunakan Ampli Piro 89 teman-teman Ampli Piro 89 Kemudian jangan lupa teman-teman jika mau awet Itu ada di channel video-video saya sebelumnya itu Itu cara-cara sebelum misalkan sebelum di dinyalakan nonstop 24 jam Sebelum disambung ke speaker banyak harus dinyalakan dulu terlebih dahulu minimal 2 hari ataupun 1 hari full Tanpa digandeng speaker Nah kemudian jangan lupa lagi teman-teman ini Menggunakan stafol ya stafol itu cukup 500 watt Ini kebetulan 1000 Kebetulan yang harga 500 watt sama 1000 watt itu Kalau yang 500 watt itu kan harganya 280an Kalau tidak salah kemudian yang 1000 watt itu 330 ribu Nah jadi saya memilih yang 1000 watt Nah ini sebenarnya fungsinya sangat signifikan Ataupun sangat berpengaruh untuk kestabilan Ini kita audio Audio yang kita gunakan Kenapa? Karena arus listrik itu memang Masuknya stabil Contoh saja kemarin Saya akan menggunakan Amper itu 900 kwh 900 ampere ya Untuk meteran yang saya gunakan 900 Jadi saya perhatikan itu untuk perharinya itu menghabiskan dana sekitar 1800 rupiah perhari Nah jadi Saya tes lagi Saya menggunakan kemarin mesin ini Mesin circle Yang wattnya itu di Di 300 watt Kalau tidak salah itu Atau di 600 watt apa ya Kalau tidak salah Nah jadi saya tidak mencoba menggunakan stafol Nah jadi ketika mesin gerinda itu dihidupkan Nah hampir meternya itu jelek ataupun turun Nah tetapi setelah saya menggunakan Meter atau stafol Itu normal Bisa digunakan tanpa harus Cetak-cetak Sakelar ini Sakelar meteran Nah seperti itu pembuktiannya teman-teman Berarti Kalau menggunakan stafol itu yang lebih stabil teman-teman Dan juga arus listrik Yang masuk ke Yang kita gunakan itu Normal Seperti itu Nah ini ya Kemudian disini saya akan mengatur timer Nah jadi Timer yang kita gunakan itu memang ada beberapa varian teman-teman Sebenarnya sih kalau untuk satu timer bisa Cuman Saya lebih memilih Setiap suara itu menggunakan satu timer Karena memang kalau misalkan ada Kendala ada error Nah berarti cukup yang Suara ataupun timer yang bermasalah itu Yang misalkan tidak punya ataupun tidak keluar suaranya Nah itu Saya tidak menyarankan untuk menggunakan Semua suara itu Di satu timer teman-teman Itu berbahaya Nah itu berbahaya Kenapa? Karena memang kadang Timer ini Kadang Error Ataupun kadang mati tetapi tidak hidup lagi Tetapi kalau misalkan kita menggunakan satu suara satu timer Itu lebih efektif ya Nah seperti itu Oke Disini saya akan mencoba menjelaskan gimana sih caranya untuk mengatur timer ini Dan waktu jamnya yang tepat untuk menghidup dan mematikannya teman-teman Nah disini saya menggunakan timer itu Nanti Timer seperti ini Ini ada empat yang saya gunakan Yang pertama suara panggil Dan suara tarik Khusus yang di LMB teman-teman ya Khusus yang di LMB itu Hidupnya sama Matinya sama Itu untuk suara Yang di LMB Kalau misalkan yang di lar Dan tarik dalam Itu jangan dimatikan teman-teman Itu Full 24 jam Non-stop Jangan dimatikan Kenapa? Nah banyak salah kaprah Kadang Kenapa sih katanya burung nempel di LMB? Kenapa gak masuk ke dalam? Nah itu fungsinya sebenarnya kenapa? Karena memang Suara panggil dan suara tariknya itu Full 24 jam Harusnya misalkan jam 8 Ataupun jam 8.30 itu dimatikan Agar burung itu mendengar suara masuk ke dalam Seperti itu Dia masuk ke dalam nanti itu Seperti itu Tetapi kalau hidup 24 jam Ya kadang tidurnya disitu Sampai berminggu-minggu Sampai berbulan-bulan Seperti itu Nah jadi kalau saya Untuk mematikan twitter Untuk mematikan twitter yang di LMB Dan yang di Apa? Yang suara tarik Dan yang suara panggil Itu matinya di jam 8.30 teman-teman Jam 8 juga bisa Tetapi disini kan Tergantung padat rumahnya penggak Di sekitaran RBW kita Karena memang RBW saya itu tunggal Ataupun tidak ada RBW lain Ataupun jauh dari permukiman Mungkin sekitaran 100 meter Nah jadi jam 8.30 saya mematikannya Itu suara tarik dan suara panggil di LMB barengan mati Nah hidupnya jam 5 subuh teman-teman Jam 5 subuh Oke kita akan setting Nah yang pertama Ini kan timer Timer ini ya Timer ini CN110A CN CN CN101A Nah disini Kalau untuk yang menggunakan Ini teman-teman Menggunakan Ini kan sudah ada Kabel bawaan ya Dari Dari Ini Dari Audio Nah jadi disini ada 3 kabel Nah ini adalah kabel Kabel power teman-teman Ini kabel power Kemudian ini kabel timernya Seperti itu Ini kabel timernya Nah ini juga Ini juga ini ya Apa namanya Kabel timer Tapi yang kita gunakan disini Hanya ini teman-teman Hanya yang ini untuk channel 1 Channel 1 itu yang ini Sedangkan channel 2 ini Tetapi ini tidak kita gunakan yang channel 2 nya Kenapa? Karena itu posisinya di lar Tidak usah dimatikan teman-teman Jadi cukup yang kuning aja itu Di channel ini ya Channel 1 yang ini Ini kebetulan saya menggunakan Piro 88 teman-teman Yang disini Yang di channel 1 ya Nah ini channel 1 ya Ini suara panggil Ini suara tarik Dan ini suara Inap teman-teman Nah jadi Kabel power ini Yang merah ini Merah ini Kita solder kesini teman-teman Kita ke power Bolak-balik itu tidak jadi masalah teman-teman ya Bolak-balik itu tidak jadi masalah Oke sebentar saya pasang dulu ya Teman-teman ya Nah oke ini sudah terpasang ya Ini sudah terpasang Kesini Kemudian tinggal yang kuning Yang kuning ini lagi bunyi teman-teman Lagi aktif Nah makanya Kalau mau diaktifkan itu Tinggal disambung ininya Kabelnya Nah jangan lupa Yang hijau Yang biru ini Disambung teman-teman Dikasih sambungan ya Jangan tidak disambung Itu tidak akan bersuara teman-teman Nah jadi seperti itu Nah ada pun menyetingnya Settingannya kita harus tahu Jam berapa sekarang Jam hari ini itu jam 15.37 teman-teman 15.37 Nah jadi ini kan kurang 1 menit ya Kurang 1 menit Kita ini kan Kalau seperti ini terkunci teman-teman Ini week jam Kemudian diatasnya itu hari teman-teman Kebetulan hari minggu ya Nah kemudian ini kunci Kalau ada tanda seperti ini terkunci Nah jadi cara membuka kuncinya ini Cukup di CR 3 kali teman-teman Tekan 3 kali Sampai hilang Nah itu kan sudah hilang Nah Kemudian Sekarang jam berapa Jam 15.38 ya 38 Ini Ini horse Ini menit Nah 38 Oke sudah Kemudian pencet ini teman-teman Setelah itu jam Kemudian Pencet ini P Program Nah onnya jam berapa teman-teman Onnya Onnya itu jam 5 subuh ya Jam 5 subuh ya Oke ini 1, 2, 3, 4, 5 Oke jam 5 subuh Ini kita Nol-nol kan disini Ini menit-menitnya Oke Ditekan menitnya P00 Nah ini onnya ya Itu ada tulisan on teman-teman Ini ada tulisan on Nah Sebentar Ini kita kosong-kosongkan ya Nah oke kosong-kosong Kemudian Offnya jam berapa Tekan lagi program Offnya jam berapa Ini tadi saya coba Ini menyala teman-teman ya Ini Offnya jam 20.30 Kalau saya Jam 20 30 ya Nah Jam 20.30 Oke Tekan Jam Nah ini udah nyala ya Nah oke Seperti teman-teman Jangan lupa disini Ini ada manual Di on kan Kalau ini tidak menyala Berarti itu gak aktif teman-teman Ini kan sedang berlangsung ya Ini gak Gak off Ini lagi nyala Jadi kita Kalau misalkan disininya Off Berarti ini mati nanti Tulisan offnya Nah ini kan off teman-teman Mati Nah jadi kita taruh di manual Jangan di Jangan di on Tapi di Di auto Nah di auto ya Oke seperti itu Nah ini tinggal sambung Tinggal disambung Ini sedang bunyi nih teman-teman Bentar saya sambung dulu Nah ini sudah aktif ya Ini sudah teman-teman Berarti suara panggil sudah selesai Suara panggil sudah selesai Tinggal suara tariknya Kalau suara tarik itu cukup simple teman-teman Nah ini suara tarik ya Suara tariknya sebentar Nah jadi kalau yang suara ini Suara tarik Nah suara tarik itu di channel 3 ya Channel 3 yang saya matikan itu Sama dengan suara panggil tadi Kalau channel 2 ini yang di lar teman-teman Channel 2 dan channel 4 ini di lar Seperti itu Nah jadi Suara tarik yang saya matikan itu Yang di LMB Nah inilah timernya Jadi satu timer satu Nah itu saya bilang tadi Matinya jam 8.30 Hidupnya di jam Jam 5 Oke Nah ini Karena ini gak ada slotnya Seperti yang di Channel 1 Nah jadi Jadi ini teman-teman Kita harus buatkan sendiri Seperti itu Nah jadi cukup simple ya Nah yang bentar Kabel power Power ini ke listrik Nah kabel power ini Power ini saya colokin ke listrik Teman-teman Colokan listrik ya Colokan listrik Seperti itu Colokan listrik Ataupun ke aki Tetapi timer ini Ke aki gak mau teman-teman Ke aki gak mau Jadi harus ke Ke listrik saya colokin Kemudian ini sambung Disambung Nah ini sambung lagi 2 kabel Keluar 2 kabel Nah yang satunya itu tercolok di 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 sini ya Di audio Ataupun di Di ampli Di ampli Kemudian yang satunya itu Tersambung di Di Ini teman-teman Tersambung di Apa Di speaker Nah yang dari speaker Ini kan kabel speaker nih teman-teman Ini satu ini kabel speaker Nah Timer ini yang satunya nyambung ke sini Ke kabel 1 Kemudian Yang satunya ke sini Sama dengan nyambung saklar teman-teman Persis Sama dengan nyambung saklar Seperti itu Nah oke Seperti itu ya Masalah timer Nah jadi timer ini yang saya butuhkan itu Ada 4 teman-teman Hexa Hexa itu satu Lagi di hexa itu Saya menggunakan suara inap sih sementara Tapi hexanya belum ada Cuman speaker di LMB ini juga ada Nah Ini Kemudian Timer apa lagi Timer lampu Nah timer lampu ini teman-teman Hidupnya jam 6 Nantinya jam 6 pagi Timer Timer lampu seperti ini cukup simple Seperti itu Nanti juga Kalau misalkan teman-teman bingung Saya jelasin juga Nah kemudian hati-hati Membeli timer Timer seperti ini khususnya teman-teman ya Ini gak bisa dipakai teman-teman Ini gak bisa dipakai Saya beli di online Ada 4 saya beli Karena kebetulan saya memang 4 Jadi 2 ini gak bisa dipakai Nah Mending beli di Di toko offline Kalau misalkan masalah timer ini Ini gak bisa dipakai Udah saya otak-atik Saya juga belajar di online Tetap tidak bisa digunakan Udah saya bongkar-bongkar Apa segala macam Gak bisa Karena memang Kayaknya ada masalah relay Apa segala macam Itu yang rusak Ataupun gak sesuai Jadi gak bisa dipakai Walaupun nyala seperti ini Gak bisa dipakai Gak bisa on off Nah Ataupun lampunya ini Gak bisa nyala sama sekali Lampunya ini gak bisa Nyala sama sekali Saya gandeng di aki Gak mau Saya gandeng di listrik juga Gak mau Padahal udah on posisinya Gak mau hidup sama sekali Oke seperti itu ya Masalah timer teman-teman Oke thank you Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh